Ini kita, ini cita-cita Dapat setengah juga segini Luar biasa Masih ada ruangan yang luas Tapi kalau cita-cita segini Tidak tercapai semuanya Separuh misalnya Hanya sejengkal Kurang leluasa Alangkah sempit hidup ini Kalau tidak punya cita-cita yang Luas Oleh karena itu Rasulullah mengatakan Al-amalu Rahmatum minallahi liumati Cita-cita itu adalah Rahmatku Untuk hamba Untuk umatku Jadi bisa himah Cita-cita itu bisa amah Himah bisa dilihat dalam kamus Mahmud Yunus Salaman 485 Sedangkan amal Bisa dilihat dalam kamus Al-Khalili Halaman 100 Maka didingat Mengungkap Hal amal Himah Mari kita sekarang Maju ke nomor 1 Maaf kalau salah membacanya Sebab Mata saya sudah agak rabun Usia saya sekarang Jalan 76 Dan kalau suara saya keras Bukan dengan kuat Tidak kuat sebenarnya Mulai Ayah Yang minum Muhammadiyah adalah gerakan Islam Dan darwal amal ma'ruf Kita bagi menjadi Empat potongan Pak Hos Muhammadiyah adalah gerakan Islam Artinya Bergerak oleh dan untuk Islam Dan dakwah Dakwah itu Tadi APB sudah mengurahkan Kekalangan kita saja Berarah mulia Bermu'amalah Yang Bermu'amalah Berakidah Jadi Setiap amal usaha Muhammadiyah Apapun namanya Entah sekolah Entah masjid Entah PKU Pantiasuhan Kuali klinik Rumah sakit Semua bergerak Untuk dakwah Ada nilai-nilai dakwah Minimal Untuk kalangan intern Bergerakkan Supaya Islam hidup Disitu Syukur-syukur Imbas yang keluar Memang itu tujuannya Kita memang Bisa sebagai pelaku dakwah Bisa sebagai objek dakwah Bisa Semuanya Adalah Tercantum dalam Menghormati Menggerakkan Islam Dan dakwah Amal ma'ruf Nahim Mengerintahkan Kepada kebaikan Dan mencegah Kepada kemungkinan Mari Sama-sama kita bergerak Berfungsi Itu adalah Keyakinan Dan cita-cita hidup Muhammadiyah Muhammadiyah ini Supaya menjadi Gerakan Islam Yang pokok kuat Kukuh Pengkuh Ampek Wawak Berkomitmen Yang luar biasa Sehingga Membuat Bekas Buat Tersadar Dan kita Dikenal Oleh Allah Sebagai Umat yang Baik Khairah Umat yang Baik Untung Khairah Islam Dan Bersumban Pada Ajaran Al-Quran Dan Sunnah Akidahnya Islam Bukan Kristal Bukan Hindu Bukan Buddha Bukan Sekularisme Bukan Bukan Antohadisme Islam Jangan laku Isyadu 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 Bianna Muslimun Saksikan oleh kalian semua Kami Muslim Kami orang Islam Yang serah Bongkokan Kegustin Mah Suci Ka Allah Maha Kawasan Tidak Ragu Akidah Islam Ini harus Benar-benar Kita kuatkan Bagaimanapun Kita bila bisa lari Dari ini Sebab kita bakal Kembali kepada Allah Dan bersyukur Pada Al-Quran Dan Tidak Kepada Yang lain Itu Jaminan Mutu Kamu tidak akan Tersesat Selama Berpegang Kepada Al-Quran Dan Sunnah Gitu kan Tarak Tufikum Amra Nilang Padil Rumah Tamah Sabtu Minimal Kita bawa Kepada Sunnah Nabi Aku tinggalkan Kata Rasulullah Untuk Dua perkara Kamu tidak akan Tersesat Selama Berpegang Kepada Keduanya Yaitu Al-Quran Kita bawa Dan Sunnah Rasul Itu Muhammadiyah Yang kedua Atau potongan Kedua Seperti Pada Nomor Satu Kepotongan Ketiga Bercita-cita Dan Bekerja Bercita-cita Tadi kita Berbicara tentang Cita-cita Gantungkan Cita-citamu Setinggi Bintang Masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Itu Cita-cita Tinggi Di tengah-tengah Masyarakat Yang begini Luar biasa Amburadulnya Dimana Segala Faham Masuk ke Indonesia Ini Demikian lupa Saling tarik Menarik Jaga Menjaga Yang kuat Entah siapa Mungkin Juga Kita Mungkin Juga Bukan Terserah Kepada Kita Tapi Kalau kita Cita-cita Masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Sehingga Terwujud Bada Bajibah Baru Maka Insya